Intro Sejumlah warga Nyaris jadi korban terbakarnya Ogo-Ogo saat karnaval berlokasi di pondok bambu desa bunder kecamatan Susukan Cerbon, Jawa Barat viral di media sosial Peristiwa terbakarnya Ogo-Ogo itu dipaparkan terjadi lantaran percikan flare yang dinyalakan tepat di dekat arakan karya seni patung dalam kebudayaan Bali itu Detik-detik terbakarnya Ogo-Ogo saat karnaval tersebut pun ramai menjadi sorotan usai diunggah akun X at Hera Loeps pada selasa 25 Juni 2024 Mulai dalam video tersebut tampak Ogo-Ogo berukuran besar yang dibawa oleh arak-arakan karnaval Di bagian kanan dan kiri jalanan pun dipenuhi oleh warga yang hendak menyaksikan jalannya karnaval Saat di arak terlihat seorang pria dewasa dan beberapa bocah laki-laki duduk di atas Ogo-Ogo tersebut Pria dewasa itu pun tampak memegang flare yang menyala kemudian diarahkan ke atas langit Namun tanpa disadari rupanya percikan flare tersebut mengenai Ogo-Ogo hingga menyebabkannya terbakar Api pun muncul pada bagian samping Ogo-Ogo lalu kemudian menyebar dengan cepat Pria ini menaiki Ogo-Ogo lantas tampak panik dan langsung turun ke bawah Dengan meloncat diikuti oleh bocah-bocah di belakangnya Para warga lantas bergegas berusaha memadamkan api yang membakar Ogo-Ogo Warga yang sebelumnya asik menonton pun seketika histeris dan panik melihat api menjalar dengan cepat Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa terbakarnya Ogo-Ogo saat karnaval itu Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia